Tentang musyong ibupu ya, tapi gimana? M.U. Tentang musyong ibupu ya. Tentang musyong ibupu ya. Tentang musyong ibupu ya. Tentang musyong ibupu ya. Hey guys, welcome to my vlog. Adisi kali ini gue akan membahas tentang olahraga. Tapi khususnya tentang bola. Liverpool are in the Champions League final. Tentang musyong ibupu ya. Tentang musyong ibupu ya. Tentang musyong ibupu ya. Tentang musyong ibupu ya. Hari ini kita bahas tentang Liverpool, Boy. Ya. Kebetulan lu kan seorang Liverpool... Gila ya? Ya, Liverpool di Liga ya. Keartinya fans berat Liverpool guys. Keartinya fans berat dan performa tahun ini emang gila, Boy. Kalau di Liga Inggris belum pernah terkalahkan. Baru satu kali sehari ya, Boy ya. Benar. Jadi yang kemarin waktu pertandingan lawan City itu kan kemarin kontroversi banget, Boy ya. Ya. Banyak hal yang terjadi bukan di Indonesia saja tapi banyak sampai di luar. Waktu handspon menurut lu itu gimana, Boy? Ya. Kalau gue dari pribadi sih ya... Keputusan masyid harus diterima sih. Tapi kalau dari penonton patut dipertanyakan, Boy. Oke. Yang gue jadi kontroversi itu besar kan karena ini partai besar ya, Boy ya. Lawannya City. City kita tahu sendiri dua musim terakhir bahkan tiga kan emang nguasain Liga Inggris banget ya. Jadi emang pertemuan mereka ini kayak dianggap sebagai penentuan. Penentuan siapa yang bakal jadi juara. Kalo-kalo menang itu yang lebih diunggulkan untuk jadi juara gitu. Jadi tiap ada kontroversi pasti jadi keblow up pesan-pesaran gitu ya. Nah untuk yang pertandingan kemarin itu kontroversinya kan dari handsponnya si San Alexander Arnold. Iya bener. Yang dua kali ya. Di babak pertama. Di babak pertama salah di babak kedua. Yang jadi masalah buat City yang protesnya besar tuh karena setelah handspon yang dianggap handspon itu. Walaupun udah dicek oleh Wasid lewat part juga gak dikasih keputusan untuk penalti ya. 22 detik setelah handspon itu. Lipa pun golin lewat Fabinho. Yang bener-bener cantik lagi golnya ya. Lumayan pasti ngedropin mental dari si Manchester City sendiri gitu kan. Tapi dari far udah dicek oleh Wasid pun Wasid udah ngeliat videonya di tayangan ulang. Dianggap bahwa tangannya si Trent Alexander Arnold itu gak aktif gitu. Jadi ya emang itu golnya Fabinho jadinya nyesat gitu. Karena emang gak melanggar gitu kan. Walaupun dia kena tangannya emang gue udah liat juga tuh mengkena tangannya. Tapi juga diliat di far oleh Wasid juga gak dianggap itu sebuah pelanggaran gitu. Tapi kemarin waktu gol 3-0 itu kan emang City mentalnya udah jatuh. Iya. Apalagi dari udah 3 poin terus poinnya jauh lagi. Bener. Sekarang poinnya berapa sih bro kalau perhitungannya sekarang? Sekarang beda sama City jadi beda 9 poin. Jadi 9 poin. City kan turun ke 4 nih. Turun ke 4 gitu ya. Dua list jester sama Chelsea ya. Sama Chelsea sama Chelsea ya. Iya. Bedanya 8 poin ya. Dan menurut lo dari pengelaman yang kemarin-kemarin sih perbedaannya kan sampai 8 tuh gue. Iya bener-bener. Untuk kan suntuk juara Premier League itu kemarin sih gue. Iya bener-bener. Ya Liverpool ini kan terkena dengan inkonsistensinya ya gue. Iya. Gue sebagai penggemar City Liverpool lah udah sering banget tadi PHP-in kan saya ya. Kayak udah mau juara nih musim ini ternyata kepleset. Kayak musim lalu pas musim lalu di sama nih bulan-bulan padat. Hmm. Desember-Januari beda 8 poin sama City. Hmm. Inkonsistensi lagi dan akhirnya City yang juara. Bener bener. Beda 1 poin tetep aja yang juara City ya. Walaupunnya cuma beda 1 poin. Disitu juga ada keliatan gitu. Hmm. Liverpool emang masih ada masalah sama inkonsistensi. Iya. Walaupun di musim ini kayaknya gue udah. Gimana ya udah bener-bener bangga lah sama Liverpool. Udah beda banget cara mainnya mentalnya juga gitu. Tapi gue liat. Tapi gue liat. Waktu dia jual yang kemarin Liga Champion perubahan mulai terasa gue ya. Iya bener-bener. Gimana ya dia yang bangkitin mental yang ngebentuk lagi. Ngebentuk lagi sebagai Liverpool. Buat punya mental juara gitu. Kalau pemain hebat semua klub juga punya pemain hebat gitu. Gimana pelatihnya yang gak bedain. Kalau itu punya karakter. Dan semua itu didiriksi Jurgen Klopp. Dan gue sebagai pengolah pun bersubur banget sih. Bersubur banget ya. Tapi menurut lu Kems untuk Liga Champion musim ini gimana? Untuk Liga Champions. Liga Champions ya. Untuk Liga Champions ya. Liga Liverpool sendiri ya. Karena masih di Group State juga sih masih panjang ya. Berbanyak-banyak. Jadi memang. Apalagi sebagai juara bertahan. Liverpool pasti tekanannya lebih besar gitu kan. Buat mempertahankan gitu ya. Tapi untuk Liga Premier ini. Ini kan paling Desember musim setengah musim udah keluar nih Boy ya. Iya bener. Dan biasanya itu masuk bulan Januari sampai tubuh hari itu tantangan mulai ada Boy ya. Soalnya pengalaman yang gue ingat waktu jaman. Masih Gerard itu. Iya. Masih ingat gak Boy? Bener. Waktu lawannya itu waktu Siti ya. Padahal performa awal tahunnya tuh waw banget. Bener tuh di Malibu. Ika misalnya di Malibu. Iya. Untuk. Semua ya. Semua penggemar Liverpool dimanapun dari seluruh dunia. Yang paling diimpiin itu untuk juara ya. Pasti Liga Inggris ya. Ingl. Karena udah hampir 29 tahun gitu. Jadi bisa dibilang. Selama gue nge-pankin Liverpool ya. Dari gue jaman SD ya. Udah sekitar 20 tahun yang lalu gue nge-pankin Liverpool belum pernah juara IPL lagi gitu kan. Walaupun banyak major-major profi kayak Liga Champion, UEFA semua. Tapi kalau belum jual IPL tuh kayak ada yang kurang gitu. Masih bermimpi lah pada pemula Liverpool. Tapi untuk Liga Champion ngomong hari ini tuh mungkin bisa terobati ya luka-luka yang kemarin ya Pak. Lumayan. Lumayan ya Pak ya. Tapi dari sejarah Liverpool ya. Menurut gue yang paling berkesan bagi ini tuh apa Pak. Hitung ke belakang yang kita menurut. Selama gue mengikuti ya sebagai fans Liverpool ya. Kalau yang paling disediakan itu 2005 ya. Pas juara Liga Champions. Liga Champions lah Nacemilang. Ketinggalan 3-0 ya Pak ya. Ketinggalan 3-0. Tiba-tiba bisa jadi tiga sama dan menang-menang. Dia itu sih. Tentunya nomen yang paling spesial. Sampai ketiga ini ya. Memang mental sang juara itu pasti ada ya Pak ya. Iya bener banget. Itu yang dibutuhin banget sih. Gue ingat banget dokter SMP PSD juga nonton. Apa finalnya itu. Ketinggalan 3-0. Terus dibalikin dengan Bapak kedua kan Pak. Iya. Penalpi menang. Pak lawan hari itu dudek kalau nggak salah. Ya dudek untuk penaltinya ya. Untuk penaltinya ya. Karena dia habis dua tendangan. Penalti. Berarti Keynes untuk musim ini Liga Premier menurut gue menjadi prioritas utama kan? Harus. Harus jadi prioritas. Itu yang gue bilang tadi ya. Jadi bener-bener limpian semua pendukung Liverpool lah. Buat juara Liga Inggris. Bener-bener udah lama banget kan. Nggak pernah lagi. Karena saingannya juga ketat banget di Liga Inggris. Semua timnya hebat-hebat lah bisa dibilang. Iya. Semua tim itu bisa ngalahin satu tim lainnya gitu. Apa emang Liga Premier sih itu Liga yang memang persaingannya paling ketat. Bener banget. Dibandingkan Italia atau misalnya Spanyol. Paling satu atau dua klub doa yang berkuasa di sini. Liga Premier itu merata. Leicester aja bisa juara. Bisa dibilang ada enam klub besar yang bersaing. Iya bener-bener. Kalau di Liga Inggris ya bener-bener. Jadi kalau bisa ngejuang di Liga Inggris itu sepatu yang spesial sih. Di seluruh kompetisi Eropa ya. Terus gue mau tanya tentang musuhnya Bobo Yatel ini gimana? M.U. Untungan sesuatu ya iya sih. Emang mereka lagi terburuk ya. Oh iya. Mereka lagi terburuk ya. Ngulangin zamannya Liverpool. Abis. Itu membawa kebahagiaan gak sih? Kalau kebanyakan sih enggak ya. Gue kurang ngurusin sih. Walaupun gue cuma Liverpool aja. Walaupun rivalnya itu Emi. Tapi secara spesies gue kurang. Bener-bener gak peduli lah kasarnya ya. Mereka mau gimana ya. Tapi kalau ngerti kesayangan sih. Masih jauh lah dari yang besar coach Emi untuk saat ini ya. Iya masih. Masih ini bener-bener. Tapi penggemarnya aja yang sering masih ceng-cengan ya. Tempat gue yang penggemar buat Emi itu. Mengerati-mengerati pengguna. Karena membenci Liverpool itu ada dua. Apa? Dua tipe ya. Satu tema pendukung fansnya. Pendukung Emi Sejati. Sampai dua yang kalah taruhan karena libat pemenang. Gitu sih. Mari menang banyak dong. Iya. Gue mah tanya nih. Waktu lawan City itu kan. Banyak apa ya. Orang bilang kontroversi. Memang lu udah jelasin tadi ya. Tapi untuk comes ke depannya pasti. Lebih mantap ya. Iya dong pasti. Kalau menurut lo. Untuk juara Liga Inggris. Persaingan yang paling ketat. Di bawahnya itu apa? Siapa sih? Klub yang mana ya? Betul ya. Kalau menurut gue. Mas Chelsea City itu masih. Karena sesuai squadnya itu dalam. Dan mereka udah pelatihnya ya. Pelatihnya sikap godo itu bener-bener tahu gimana bangkitin mental dan semangat. Walaupun sekarang di urutan empat. Tapi gue yakin sih. Mas Chelsea City masih tetap jadi rival utama lah. Buat. Dibandingkan Chelsea sama Leicester ya gue. Iya Chelsea sama Leicester itu. Mereka lakukan urutan 2 dan 3 ya. Tapi mereka itu masih kayak. Koda hitam lah. Kalau menurut gue. Karena masih rebuild tim lagi kan. Dengan Chelsea L4 yang baru. Betul betul. Dan Chelsea juga berendara banget ya. Berendara juga kan baru musim ini. Jadi menurut gue kalau udah. Udah terbukti. Secara mental dan kualitas sih. Mas Chelsea City masih jadi rival utama sih buat gue. Karena masih ada putaran kedua. Masih ada 29 pertandingan lagi. Oke. Gue mau tanya apa lo. Untuk. Lo kan sebagai Liverpool. Apa sih? Yang gue tanya. Liverpool di Lian. Mungkin ke. Apa ya. Gue mau tanya tentang. Ngapak … Nampak rabak … NAorgan treen apa … Bagaimana sih Liverpool yang kedepan ini akan berjuang seperti apa sih ? Jangan za. Menurut gue sih sekarang udah kementur mentalnya. Itu yang sabil gue lihat ya. Gue seneng banget nampakan mental mereka. Juga pertandingan berturut-turut mereka bisa. Dari kondisinya imbang. Mereka bisa. Di Injury Time saya bisa mencuri goal dan menjadi menang. Itu sebuah konsisten yang benar-benar masing-masing kemarin itu hampir nggak ada. Jadi itu berjaya diri banget sih sekarang. Percaya untuk target musim ini menurut lo yang paling prioritas utama apa sebetulnya? Sama harusnya di UPL ya, karena itu target utama sih. Di sisa all year lah, pokoknya harus kejadian nih. Di sisa all year itu harus bener-bener musim ini. Musim ini apa ya? Oke guys, mungkin ini sedikit review atau sedikit cerita tentang bunda, apalagi teman gue ini seorang Liverpool mania banget ya. Makasih nih gue udah bahasin kursus Liverpool di channel. Siap, siap, siap. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian ingin sampaikan atau komen-komen. Silahkan komen di bawah dan ada request-request untuk pembahasan selanjutnya. Silahkan nih guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, ciao. Sub indo by broth3rmax